Hai jangan ikut kontes ikan anda bisa mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf ini lebaran saya provokatif judulnya ya sedikit provokatif jadi baru kali ini bikin video judulnya provokatif sekali bukan maksud apa-apa jadi hal gak baiknya kawan-kawan tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham jadi eh mengingat belakangan ini banyak hal-hal yang berkaitan dengan dinamika dunia cana ya banyak sekali drama yang terjadi berkaitan dengan kontes Hai di seluruh negeri jadi hampir 90% yang saya amati hampir 90% dari semua kontes itu tidak ada yang pernah menguaskan hasilnya selalu bikin ribut kalau enggak panitia sama apa peserta-peserta sama juri dan lain-lain lah ya dari sifatnya pribadi sampai kelompok bahkan yang terakhir ini sampai apa main tuntut menuntut ke meja hijau ancamannya begitu ya ya saya sebagai pemerhati dunia ikan ini jadi bagaimana gitu jadi kesannya bukannya lebay ya kita kan tidak di posisi mereka jadi kita tidak tahu persis masalahnya seperti apa hanya saja kita yang menengah ini langkah baiknya kawan-kawan itu bisa berpikir positif kembali ke bawah ini semua kita berdasarkan hobi yang sama jadi jangan mengaduk ego masing-masing atau arogansi masing-masing karena lucu gitu lu cuman gara-gara kan gabus ribut sampaikan meja hijau ini enggak main-main harganya mahal iya mahal betul tapi mahal mahal itu relatif buat yang lebih kaya lagi itu mungkin mainan apalah ya buat di kolam ajalah kayak gitu atau mungkin yang dari alam atau yang saya yang dekat dengan alam itu murah saja tidak mahal kok tinggal kenal lain enggak cari kan relatif gitu loh nilai itu relatif jadi tidak usah lebay kembali ke hobi kita sama-sama pecinta ikan ini jadi ya mudah-mudahan semua pihak bisa menahan diri apalagi ini suasana bulan Ramadhan ya aduh saudara-saudara cuman gara-gara ini ribut Oke buat kita atau buat saya itu hal yang sederhana karena mungkin karena faktor ini dan itu ya oke saya akan mencoba untuk menengahi apa yang terjadi jadi saya akan kasih solusi pertama kita memetakan ya memetakan permasalahan seperti apa dulu nanti kita akan memberikan solusi untuk kawan-kawan kawan-kawan yang biar supaya ikannya tidak sakit atau mati baik langsung saja kita ke materi atau sampai habis ya supaya tidak gagal paham betulan judulnya provokatif tapi isinya sangat-sangat bermampat buat kawan-kawan yang hobi ke kontes dan juga untuk yang keep di rumah ini bisa jadi alternatif kalau terjadi sesuatu yang mirip kasusnya seperti demikian kita langsung menuju buka puasa loh kok buka malu membawa puasa begini Hai ajan tuh sering ngomongnya diputer aja sendiri padahal di masjid belum Hai ajan-sar Hai Hai gajam lagi hahaha hai 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 sangat miris ya melihat apa yang terjadi di dunia cana belakangan ini padahal keduanya adalah pihak yang memiliki niat yang sama niat yang baik panitia dia mengajukan atau menaikkan level hobi menjadi kompetisi yang bergengsi yang worth it yang punya nilai yang mengangkat citra ikan gabus dari ikan gabus menjadi bukan gabus biasa selevel dengan ikan kontes yang lebih dulu eksis di dunia ikan hias sementara dari peserta dia berpartisipasi dalam kontes itu untuk menyalurkan hobi berkompetisi dengan fair play dan menaikkan citra ikan gabus biasa menjadi gabus yang mahal yang punya nilai kan gitu biasanya kalau hobis berkaitan dengan harga atau nilai dari ikan sebut nah keduanya itu kan memiliki niat yang positif sebenarnya lalu mereka bertemu dalam suatu acara atau gelaran atau ajang disitu ada peraturan yang berlaku ada fasilitas yang disediakan terus pelaksanaan teknis ya aturan-aturan terjadilah dan ternyata akhirnya menimbulkan ikan menggap-megap bahkan berakhir dengan kematian rusak semua ya saling menuntut berakhir dan ricoh perang mesos saling menjatuhkan dan tidak ada sisi positif yang bisa diambil dari kacau balau tersebut penyebabnya cukup banyak cuman yang paling kuat yang paling mendasar sekali adalah gagal paham arti adaptasi siapa yang gagal paham tersebut keduanya semuanya panitianya pesertanya gagal paham kenapa bisa terjadi hal yang semacam itu karena adaptasi adalah segala aktivitas penyesuaian ikan terhadap kondisi air dan lingkungan yang berkaitan dengan waktu kalau ikan itu sudah canggih dia punya sensor-sensor pada bagian tubuhnya yang bekerja mengenali PH air kedalaman air tekanan air suhu air tinggal kita manusianya yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut yang idealnya seperti apa jadi sebaiknya kedua belah pihak itu saling menahan ego ya jadi dari sisi panitia jangan mentang-mentang panitia dia yang buat aturan terus dia bersikap kaku seenaknya aja dan tidak mau mendengarkan saran dari peserta itu tidak terlalu itu tidak bagus juga nggak baik ya sebaliknya ya dari peserta mentang-mentang dia punya nama terus cukup dikenal lalu bersikap arogan ingin disetimewakan daripada yang lain peserta yang lain itu juga tidak bagus jadi langkah baiknya untuk teknisnya itu win-win solution jadi semua pihak bertanggung jawab semua pihak berperan jadi teknisnya masalah adaptasi ikan tadi itu diserahkan langsung ke peserta atau pemiliknya alangkah baiknya semacam itu ya jadi alangkah baiknya panitia itu fleksibel ya jadi win-win solution apa semua beban ditanggung bersama-sama seperti apa teknisnya jadi untuk adaptasi ikan terhadap air itu diserahkan langsung ke peserta cukup panitia menyediakan air galon yang masih dilak atau tertutup rapat artinya ini masih murni misalkan dia menggunakan basicnya air galon ya atau mungkin air pegunungan dengan standar yang sama semua peserta sediakan sudah ada dalam tank atau masih di bawah biar peserta sendiri meracik meramu seperti apa racikannya cuman di hari ha nanti tetap dilakukan sebuah diterapkan sebuah aturan yang baku yang sama semua air harus bening bersih maksudnya tidak ada rona-rona merahnya misalkan atau mungkin ada toleransi rona merahnya itu seperti apa ya mungkin juri atau panitia yang bisa menentukan seperti itu nah mengenai air yang disiapkan oleh panitia itu misalkan air galon ya itu standarnya adalah PH7 PH8 padahal bagusnya ikan itu kan PH6 atau bagusnya 5 atau 6 7 tapi kalau misalkan itu di fasilitasi oleh panitia wow lumayan bengkak misalkan pakai air RO gitu ya Oh mahal sekali itu apalagi kalau pesertanya 50 lebih waduh bangkrut tuh panitianya tidak usah ya jadi kita pakai air galon saja cukup tidak masalah PH nya 7-8 itu pasti karena dia sifatnya basah ya bisa diminim oleh manusia itu sifatnya pasti basah kalau nggak bisa diminim itu asam sakit perut kan sekarang adalah tips dan klik persiapan pra-kontes nah ini untuk peserta ada untuk panitia ada untuk peserta langkah pertama adalah memastikan info jadwal fis-in sampai dengan penilaian dan fis-outnya artinya acara selesai terus kriteria atau aturan main mengenai penilaian mengenai penilaian ikan dan jenis air yang digunakan penilaian oleh panitia apakah air galon atau air pegunungan ya Nah untuk masalah poin penilaian saya ingat sudah tahu ya karena mungkin sudah cukup ini yang minimal sudah bertanya dan panitia dan jangan heran kalau misalkan dari panitia setelah anda dapatkan semacam petunjuknya lembaran aturan dan disitu mencantumkan masalah poin mengenai poin dan jangan heran kalau poin untuk adaptasi itu beda ya dia lebih tinggi biasanya dibuat dengan digit 10 angka 10 kalau yang lain itu cuma 5431 poinnya 5431 bunga warna dan lain-lain 5431 tapi kalau untuk adaptasi dia dibikin 10 5 4 3 2 1 atau jaraknya cukup jauh beda dengan yang lain nah ini cukup aneh ya buat saya jadi kalau ada semacam semua kontes yang saya nilai yang sudah berlaku dengan poin yang sedemikian dengan poin yang jauh cukup jauh ya untuk adaptasi itu saya sebut itu kontesnya bukan kontes kecantikan tapi kontes adaptasi tapi karena ini sudah berlaku sejak awal ya dianggap disahsakan saja dia dianggap tidak masalah dan apa artinya dilakonin terus sampai untuk di kontes-kontes setelahnya dianggap sebagai pegangan atau cuan ya akhirnya makin kesini ya makin ya seperti itu jadinya apa nggak jelas ini kontes kecantikan bukan apa kontes adaptasi atau kontes ketangguhan ikan ya cukup aneh sih Hai kalaupun misalnya ada panitia yang berkilam kalau misalkan itu dibikin poinnya sama otomatis yang cuma punya warna dan bunga aja dong juara itu otomatis ikan-ikan Sultan Wah itu sudah tidak relevan dengan sekarang Bung lihat harga ikan berapa sekarang udah murah banyak dimana-mana udah beramburan siapa aja udah bisa beli gitu loh lah kalau dulu orang punya uang belum tentu bisa beli karena ikannya langka udah sekarang ikannya banyak Hai jadi siapa aja punya udah bisa punya udah bisa beli gitu enggak ini adikannya mahal-mahal ya itu mahal di YouTube doang itu mah itu versi konten faktanya enggak segitu mahalnya gue juga bisa bikin ditukar sampai si biji rumah gitu lengkap dengan kolam renangnya gua ogah gitu ya itu hak gua gua bikin kontennya kong kali-kong aja yang main punya biasa itu naikin konten lagi itu kalau nggak dibikin heboh nggak akan jadi faktanya apa ya ya ikan yang berhamburan yang terjual apa beredar yang dijual itu harganya nggak gitu-gitu amat intinya tolong dong kalau mau naikin level ikan ini Halo para youtuber itu naikkan sewajarnya saja jangan lebay bikin malu itu malu sama ikan-ikan yang sudah eksis duluan kita ini orang baru loh Hello kita ini penggemar ikan lapel baru ini kita menaikkan ikan lapel baru jadi jangan terlalu lebay malu biasa aja logis aja gitu loh memang harganya ada yang mahal ada yang murah tapi jangan langsung sama puluhan juta ratusan juta Oke boleh-boleh seperti itu polanya tapi realistis ya realistis aja dah nggak usah yang aneh-aneh malu oke nah ini untuk panitia ya supaya menyiapkan dokumentasi lengkap dari proses vis-in ya masuk ikan pertama terus pera penilaian ya 12 hari setelah penilaian di hari penilaiannya sama vis-outnya jadi di kemudian hari kalau misalkan ada peserta yang komplain ini kenapa saya begini ikan saya begini sini sampai sini begini karena dia nitip misalkan dia tidak mengontrol sendiri tidak ngikutin proses kalian punya jawaban ini loh begini ini loh prosesnya ikan di sini normal semua sampai sana hancur mungkin itu dalam proses pengiriman kita itu diluar dari wawanan panitia jadi panitia punya alasan yang kuat untuk menghilang berkilah atau apanya menolak tuduhan tersebut jadi jelas kalau ada 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 dokumentasinya dan yang kedua untuk terhindar dari vlogger-vlogger yang suka jual konten dengan judul yang wow eh karena mereka ini kadang-kadang datang tanya telat hari Minggu hari Minggu itu pas acara ya pemberian hadiah terus mungkin ada talk show ada apalah acara lagi penilaian biasanya di Sabtu dan mereka tidak hadir kebanyakan di hari Minggunya gitu mereka hadir mereka tidak tahu ikan sudah dinilai kan mungkin sudah diem bahwa padahal dia juaranya begitu dia datang dia shoot ambil angle udah foto-foto ambil ngomong ambil ngobrol ambil video ini loh ikan juara tadi kondisinya diem gitu kok diam ya udah gitu ada dengan kata sebegitu aja udah kacau udah seolah-olah memprovokasi kan iya 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 kalau orang nonton ikannya kok diung itu kok bisa juara sementara yang kalah waktu itu sudah agak-agak ini ya udah agak-agak gerak gitu udah meg apa udah agak galak sedih shoot di video Hai dia galak gitu di-tipo eh kan jadi otomatis penilaian penilaian juri seolah-olah tidak tepat padahal itu berlaku di hari yang berbeda gitu loh penilaian juri di hari Sabtu dan itu dibatasi dalam jari jam ini sampai jam itu dan itu udah disepakati bersama begitu vloggernya datang di hari Minggu kondisinya udah berubah total berubah beda mungkin terbalik 100-100 derajat kondisinya udah terprovokasi yang nonton acara jelek ah nggak pener jurinya nggak jujur ini udah suara-suara Sumbang itu akan muncul nah inilah gitu loh ini penelitian punya dokumentasi lengkap jadi bisa berkilah balikin youtuber yang nggak bener itu yang harus di apa namanya yang suka bikin heboh kayak gitu yang yang kalian mentahkan biar orang tahu dia cuman jual konten dia cuman jual judul tapi fakta yang dia suguhkan itu tidak disertai penjelasan yang konkret sehingga tidak apa menimbulkan yang keresahan ya diantara para penapa audiensnya nah yang kedua untuk panitia air disiapkan dalam tank itu dari fiskin sampai menjelang penilaian dikasih ikan komet satu ekor untuk apa untuk membuktikan kepada peserta bahwasannya kalau misalkan ikan komet itu normal geraknya normal hidup sehat berarti ikan itu layak untuk ikan indikasinya begitu sederhana aja jadi membuat sebuah standar atau parameter untuk memastikan air itu bersih dan sehat layak untuk sebagai tempat ikan untuk jadikan fasilitas kontes kalau kita cuman mengandalkan PH meter dan TDS itu tidak cukup karena apa yang yang kita lakukan dalam kontes ini pesertanya adalah mahluk hidup ingat mahluk hidup yang punya nyawa yang mati bisa kapan aja nah untuk mantisipasi sebuah miss atau kesalahpahaman Hai itulah langkah yang paling tepat nah memasuki bagian tips dan trik secara teknis untuk persiapan air persiapan ikannya dari warna dan lain-lain supaya apa menjelang penilaian hari di kontes nanti tetap maksimal akan kita buat di next video ya part kedua soalnya saya mau lanjutkan ini sebentar lagi mau buka keburu haus dan lapar jadi ke pending dulu kawan-kawan sabar ya nanti akan saya buat sedetail mungkin yang saya bisa mengenai bagaimana teknik untuk meramu airnya supaya ikan tidak stress ya kita tahu ikan stress pasti lah PH7 PH8 pindah tank dalam perjalanan yang sekian jam ada yang mungkin berhari-hari kalau apa tergantung ya tergantung jarak tempuh dengan rumah maupun tempat kontesnya jadi akan saya buatkan nanti sesuai dengan jarak tempuh ya yang jauh antar pulau antar kota dan di tuan rumah sendiri ya yang hitungan cuman beberapa menit persiapannya nanti akan saya buat tiga jenis info buat kawan-kawan dari impact ulang ya Facebook saya Desire Bar yang kemarin-kemarin itu kena kena bajak di-hack sama orang posting sana-sini nggak karuan nge-tag orang sana-sini posting hal yang tidak saya nolong saya mohon maaf itu sudah dibajak dan sekarang saya ganti dengan FB yang baru ya jadi kawan-kawan bisa invite ulang ini FB saya yang terbaru Oke itu dulu sebentar lagi mau buka Hai eh per eh sama mausnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabar ya nunggu di next video untuk Indonesia